Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel akademik pribadi. Kali ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang Belmorase. 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 Untuk nampingan anak saya atau nama lain yang mau mencoba menerima video menunjukkan Belmorase. Belmorase. Belmorase ini merupakan salah satu alternatif untuk video ini. Selamat menikmati di video saya. Selamat menikmati di video saya. Jangan lupa klik tombol di bawah. Selamat menikmati. Kita buka. Di sini kan ada namanya Worlder Cell Belmorase Nanti bagaimana cara nginstal Belmorase kalian lihat di channel Youtube saya. Nah di sini namanya Wondersel Belmorase. Di sini ada media. Ini yang saya gunakan yang 9. Ada yang 7. Jadi ada beberapa komputer ini sebenarnya dari Intel Belmorase. Ada yang 7, ada yang 8. jadi yang ini, ini untuk audio jadi kita ngambil musiknya ini untuk bagian titles ini bagian transisi perpindahan dari gambar foto ke foto atau gambar ke gambar ini untuk effects jadi kita mau ini untuk elemen contohnya kayak gini saya mau ngambil sebuah video yang kayak gini jadi video itu bisa kita import atau kita cari kayak gini ini contohnya video bisa kita file import atau kita tarik aja langsung kayak gini jadi video itu bisa kita tarik kita dragkan seperti ini sekaligus banyak masukkan di bagian media nah contohnya kayak gini bagian ini kita sebut dengan layarnya lapisan layarnya ada beberapa banyak nanti contohnya kayak gini saya mau letakkan satu layer disini video satu atau saya pindahkan dia ke video utama jadi ada video utama video dua video tiga terusnya ke atas jadi ada nanti bisa kita buat berlapis videonya nah kalau saya tayang yang tampak belum di edit seperti ini review nya oke misalnya videonya itu gak ada apa-apa disini kita bisa stop kita mau bazir nih mau bazir size sampai disini orang mau nonton apa gak ada ngapa-ngapain sampai disitu bisa kita gunakan cut namanya disini cut ini untuk memotong video jadi kita bisa motong-motong video jadi kalian bisa video itu dipotong-potong buat namanya transisi pernah nonton yang apa gak untuk buat efek film kartun apa tuh ya ya perpindahan antara gambar tuh cepat oke nah ini kan kita gak pakai di bagian disininya udah kita potong ini kita gak pakai boleh dibuang boleh dipotong-potong lagi kalau dibuang tinggal kita tekan tombol delete pada keyboard kepotongan oke contohnya kayak gini saya mau potong lagi ini saya mau potong terus oke mau saya potong terus saya masukkan sebuah video lain di tengah-tengahnya nah tadi kan gak ada jadi jadinya seperti ini kalau kita tanpa transisi contohnya tanpa transisi dari video ini video 1 video 2 video 3 tanpa transisi maka akan ada efek kasar nampaknya coba kita buat transisi ambil transisi disini itu gunanya transisi supaya perpindahan antara gambar itu dengan foto atau video dengan video itu agak kelihatan halus tapi ada yang tidak perlu pakai transisi itu tergantung sendi dan waktunya contohnya kayak gini mana ya saya ambil satu transisi nah enaknya di pelmora 9 di pelmora 9 ini kita bisa ngatur letak posisi transisinya dimana misalnya sebelum videonya atau pergantian di tengah-tengah videonya atau setelah videonya itu di pelmora 9 contohnya saya buat di antaranya nah saya putar coba yang ini enggak pakai transisi karena biasanya kita masuk di intro seperti itu enggak ada transisi nah itu pakai transisi tergantung transisi yang kalian gunakan oke bagaimana misalnya kita mau masukkan saya stop ya saya mau masukkan satu video lagi contohnya ini ini saya mau masukkan dua video ini yang namanya efek grand screen grand screen ini itu kita ada layarnya di depan bagaimana kalian nengok misalnya kayak gini orang yang berubah jadi harimau kepalanya binatang badannya manusia misalnya atau kebalikannya itu kita menggunakan efek grand screen jadi banyak tuh di channel saya ada juga bass grand screen eh promosi channel oke nah disini ini bisa kita gunakan nanti dari handphone dari handphone pin master kemarin bisa nanti kapan-kapan dari handphone lagi oke nah kalau belum jadinya seperti ini video kita yang utama itu terhalang nah kita klik yang grand screen video yang kita tambahkan tadi kita masuk ke bagian klik dua kali yang ini kita masuk ke bagian chrome chrome key namanya jadi gak harus sebenarnya warnanya hijau gak harus sebenarnya warnanya hanya hijau aja hijau sabilo kalian juga bisa menandung warnanya merah ini kan bisa diganti ini ini bisa diganti warna apa yang mau kita gunakan tinggal cari ambil ini atau kan ke sini cuman yang banyak digunakan orang itu sebenarnya warna hijau kenapa warna hijau terang ini karena gak ada kulit orang yang warnanya hijau sabilo ada jarang orang pakai baju yang warna hijau sabilo jarang kalau merah ada yang pakai baju merah hitam apalagi kalau sempat warnanya warna hitam yang kalian pakai belakangnya kulit sudah hitam layar hitam orangnya hilang nanti nanti disangka baju terbang oke nah ini warna kita buang grand screennya jadi kalau kita buang grand screen nah ini untuk memperjelas mengurangi grand screennya ini kita ambil untuk contoh warna kalau kita mau ambil contoh warna oke ini untuk mengurangi kejelasan grand screennya oke nah ini untuk memperkecilnya jadi size-nya itu biasa ada di channel youtube kalian di bagian bawahnya subscribe like kan seperti itu nah kalau saya putar dari awal jadinya seperti ini di bagian kanan ini ada tombol like subscribe-nya oke bagaimana pak kalau misalnya saya mau nambahkan musik tinggal kalian cari musiknya musik apa yang mau kalian masukkan kalau kalian pakai musik disini boleh cuman ingat untuk channel youtube gunakan musik yang no copyright namanya jadi gak ada hak cipta kalau ada musik lagu orang yang kalian masukkan bagian di keterangan nanti harus kalian masukkan siapa penyanyinya album keberapa terus ada apa namanya copyrightnya siapa jadi harus dicantumkan di bawahnya supaya gak kena hak cipta kalau kena pak kena hak cipta nanti ada keterangannya dimasuk ke emailmu jadi gak diakui oke sebanyak apapun yang nontonnya nanti kalau kena hak cipta gak dihitung kalau keseringan kamu kena hak cipta nanti akunmu tuh bisa kena suspend namanya jadi percuma aja punya ribuan subscribe tapi kan udah banyak kena suspend jadi gak dihitung kayak respi yang 11 tkj 32 ribu subscribe tapi sampai saat ini gak dimonetize sama pilihan youtube oke contohnya kayak gini kita cari satu musik kita mau masukkan musik mp3 nahi thani nani 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 ah nani Oke, mananya MP3, 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 MP3. Oke, saya ambil aja ini. Nah, kalau misalnya kalian mau ngambil musik, nadanya MP3 misalnya, tinggal kalian letakkan sini-sini. Masukkan musik MP3-nya, emang klik dulu media. Terus ambil musiknya, musik yang mau kita masukkan. Musik yang di luar. Nah, terus kalau mau masukkan ke dalam, tinggal kalian klik tambah seperti ini. Atau kalian drag dia ke bawah, drag dia ke bawah. Jadi, bisa banyak musik dia. Mau suara kalian nanti mau diisi juga, mau musik juga. Jadi, musik pun bisa diatur. Berapa volume-nya. Jadi, bisa dikecilkan. Misalnya kalian mau rekam suara, terus dikasih musik. Itu kan bisa di... Supaya musiknya itu kecil, suara kalian besar. Itu namanya di sini. Kita klik musiknya dua kali, maka akan muncul bagian audio seperti ini. Nah, di sini kita bisa kecilkan nadanya. Nah, di sini fungsinya. Pernah kalian nggak nengok, dengar suaranya. Sebenarnya kecil suaranya. Tapi bisa suaranya tiba-tiba ngebass. Atau suaranya malah kayak suara... Apa namanya yang Tupai itu? Film Tupai? Tupai. Ya. Yang anak-anak film-film kartun Tupai itu? Tupai. Nah. Cipumanika. Film Tupai. Film Tupai. Oke. Jadi, kalau beginikan suaranya makin mengecil. Nah, kalau dikanankan dia... Tiri kan dia makin membesar suaranya. Nah, ini untuk mengecilkan volume-nya. Mau dinaikkan ke atas atau diturunkan ke bawah. Jadi, bisa kalian akalin. Misalnya tiba-tiba dia ngomong. Maka dipotong di bagian dia ngomong. Dikecilkan suaranya pas dia begini ngomong. Itu namanya... Suara penggunaan ketepatan suara. Oke. Nah, kalau sudah selesai misalnya. Nah, bagaimana kalau ada soal teks? Kalau soal teks, kita ngambil T-Tex. Titel. Contohnya kayak gini. Saya mau buat titel di atas, di depan. Jadi, umumnya yang kita gunakan pertama. Dan yang kedua, eh, yang terakhir. Terakhir itu biasanya kita bikin kredit. Kayak film kan? Terakhir itu ada sutradara siapa, musiknya dari mana. Jadi, kita ambil. Contohnya kayak saya buat. Ambil kayak gini. Saya cari musik-musik. Titel, 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 titel. Oke. Saya ambil titelnya seperti ini. Saya tambahkan. Saya letak di awal titelnya. Nah, ini bagian atasnya ada titel. Jadi, bedanya pelmora 9 dengan 7, 8. Kalau kita nambah, dia nambahnya ke atas. Layernya ke atas nambahnya. Kalau pelmora 8, 7, itu nambahnya ke bawah nambahnya. Jadi, ada video baru, nambah ke bawah. Oke. Jadi, titel ini bisa kalian edit seperti ini. Klik dua kali bagian titelnya. Nah. Jadi, kalau kalian klik bagian titelnya tadi. Ini kalian klik bagian titelnya. Di sini ada tulisannya nanti. Kalian mau buat tulisannya apa. Dan ini fontnya. Ini fontnya. Ini misalnya saya buat di sini tutorial. Oke. Contohnya. Ini jenis fontnya. Terus, saya klik lagi yang di atasnya. Yang ini. Mau saya ganti lagi. HP. Oke. Nah, kita oke kan. Kalau kita putar dari awal. Ya, kayak gini jadinya. Nah, jadi teks ini bisa ditambah-tambah. Teks itu saat kita tambah, dia akan nambah terus di atasnya. Bisa. Misalnya, nanti ada keterangan di bawahnya. Terus ada keterangan di bagian apa. Itu penambahan teks. Terus terakhir, misalnya kalian tutup. Misalnya dengan kreditnya. Misalnya nanti musik oleh siapa. Sutradaranya siapa. Pengisi suara siapa. Itu bisa. Nah, ini efek. Efek itu. Misalnya videonya itu kita mau kasih efek. Kayak efek bergetar. Mau buat dia hitam putih videonya. Jadi kayak video lama. Terus goyang. Nah, ini elemen. Kalau elemen itu, misalnya kita tiba-tiba di dalam video itu nanti muncul logo atau apa itu di elemen. Kebanyakan yang kita gunakan itu di efek. Jadi efek itu yang sering banyak main. Kasih videonya efek. Transisi. Nah, kalau sudah selesai. Baru kita ekspor. Ekspor ini. Ini formatnya. MP4K, WMFK, API, PM4Port, 3GP. Ini format namanya. MP4, MP3 jadi musik. Nah, ini tempat penyimpanan. Dan ini nama videonya. Nah, ini setting. Ini besar file-nya. Itu 455 MB. Nah, kalau mau di setting lebih kecil. Setting aja di sini. Ukurannya berapa. Makin kalian kecil kan. Ini kita buat God. Biasanya size-nya makin kecil. Cuman, kualitas video kalian juga makin kurang bagus. Di situ ngaruhnya nanti. Nah, kalau sudah selesai. Ini misalnya diganti. Ini diganti tempat penyimpanannya. Baru di klik ekspor. Atau mau kalian masukkan ke YouTube, boleh. Daripada repot nanti misalnya ke komputer dulu. Baru masukkan ke YouTube lagi, boleh. Atau kalian burning ke DVD. Biar bisa ditonton di DVD kalian. Di player kalian di rumah. Atau masukkan ke Vimeo. Bisa. Nah, ini di-paste. Ini lokal. Ini kalau kalian mau masukkan ke handphone. Smartphone. PPL. PSP. PlayStation 4. Bisa dimasukkan. Jadi ada beberapa pilihannya. Tinggal, kalau sudah diketentukan pilihannya. Kalau di YouTube. Klik judul YouTube-nya. Nah, ini deskripsinya. Misalnya, itu menjelaskan tentang apa. Ini di deskripsi ini penting nih. Oke, taksnya ini. Itu juga penting. Yang menentukan selain judul. Itu description. Jadi, saat orang cari di Google. Yang berhubungan dengan itu. Itu nanti muncul dia di channel YouTube kita. Ini kategori. Public. Kalau sudah, export. nambah title kita tinggal tambah title seperti ini. Misalnya kita mau tambah lagi title. Oke, saya letakkan untuk di terakhir ya. Contohnya penutup. Nah, saya mau masukkan teks di penutupnya satu. Kita cari teks untuk bagian penutup. Biasanya teks penutup ya. Oke, ini. Oh, yang kayak gini. Terserah. Saya letakkan satu di teks penutup. Nah, di sini saya ganti. Dia jadinya seperti ini. Nantinya. Jadi, saya mau nambahkan. Jadi, kalau diputar ya. Jadinya nanti seperti ini. Sebelum di edit. Jadi, kan biasa di film. Ada yang teksnya itu berjalan ke atas. Ada yang muncul-muncul ya. Oke, nah kayak gini. Saya mau buat teks di penutupnya. Jadi, nanti bisa kita edit. Klik yang kreditnya ini. Bagian kreditnya. Terus kita ganti. Misalnya stringnya. Kita ganti. Oke, kita klik bagian string. Misalnya kita ganti. Thanks. Eh. Thanks. To. Terus yang bagian bawahnya. Terima kasih itu. Kita ganti. Terus. Terus. Terus siapa lagi di bawahnya. Contohnya kayak gitu Jadi bisa kita tambahkan Berapa Jadi tekstu mau buat sebanyak apapun bisa Sampai jumpa